Halo sahabat hebat Untuk menjaga sebuah jaringan hotspot wifi kita aman Dari serangan penjubol atau serangan hacker Maka kita harus mengetahui bagaimana cara membackup atau membuat security pada mikrotik kita Mikrotik adalah pengendali untuk billing dari sebuah hotspot yang akan kita jual vouchernya Nah bagaimana tips sederhana agar mikrotik aman dari jubol hacker Kita akan simak beberapa tips berikut ini Oke Untuk mengetahui itu ada beberapa jalur mudah Dimana hacker atau penjubol dunia maya ini menjubol mikrotik Yang merupakan sumber keamanan dari jaringan hotspot kita Yang pertama adalah admin mikrotik Ini merupakan suatu celah Kedua juga ada service atau IP service dari mikrotik Yang ketiga adalah update kita dalam firmware atau upgrade mikrotik yang terlambat atau expire Dan yang keempat adalah backup kita terhadap file sistemnya Mungkin terlanjur kita tidak backup Oke Nah cara mengawankan dua empat ini yang paling utama Banyak dari teknik lain yang mungkin para praktisi mikrotik lebih faham tentang itu Namun dalam menjalankan usaha sederhana sebagai orang yang sedikit saja memahami tentang hotspot wifi dengan teknik Beberapa alat yang digunakan termasuk di dalamnya adalah mikrotik Yang pertama adalah ketika kita selesai main setting sebuah router mikrotik Kita harus merubah user dan password dari admin secara default Kita segera merubah Yang defaultnya kita bisa delete atau kita bisa disable Yang kedua adalah kontrol IP service Dan yang ketiga rajin mengupdate sistem Dan yang keempat adalah backup data Oke Sedikit tentang bagaimana hacker bisa menggunakan tool standard itu untuk menjebol admin kita User dan password dari admin kita Itu karena mereka menggunakan Brutus Aplikasi ini di install di laptop Mengkoneksi dengan sinyal wifi kita Dan mereka mencoba untuk mengakses user dan password dari admin kita Oleh karena itu user dan password bawaan data default Setelah kita install mikrotik kita Kita harus ganti Dengan yang baru sesuai dengan yang kita inginkan Yang berikut Aplikasi penjemput yang lain adalah delete Delete ini yang sering sekali digunakan Dengan aplikasi delete ini hacker bisa melakukan sniffing Apa itu sniffing? Sniffing atau sniffer itu kegiatan mencari atau memantam Paket data yang dikirimkan oleh target Kepada sebuah jaringan yang melewati sebuah protokol Termasuk pengguna mikrotik Pengguna wifi kita dengan mikrotik Proses kirim, receive dan transfer data Di situ mereka melakukan sniffing aktif Atau kegiatan perubahan paket data tersebut Dengan menggunakan aplikasi telep Dan ini sudah banyak di aplikasi playstore Yang bisa di install dengan mudah di smartphone dan handphone setiap orang Mikrotik juga punya application programming interface Application program abled interface atau API ini Ini adalah servis yang mengizinkan server untuk meng-custom aplikasi Bahkan mengkonfigurasikan router mikrotik kita Mereka bisa mengacak-acak internet kita Lewat program, application program email interface ini Yang berikut juga adalah FTP File transfer protokol ini menyeriakan standar servis FTP Menggunakan port port 20 dan 21 ini FTP ini bisa digunakan untuk upload dan download data router Mereka bisa mengotak-atik file utama kita Bahkan mereka bisa menghapus semua user yang kita sudah buat di dalam mikrotik Oke Ini sekedar pengalaman tambahan Kemudian dalam mikrotik juga ada SSH atau Secure Shell Secure Shell ini merupakan salah satu cara remote router secara konsul dengan secure Hampir sama seperti telnet Hanya saja bersifat lebih secure atau lebih aman Karena rata yang ditransmisikan oleh Secure Shell ini di inskripsi SSH mikrotik dengan default itu merupakan port 22 Oke Yang berikut WWW atau World Wide Web Ini selain meremode konsul dari Winbox Mereka bisa masuk lewat Windows kita Mikrotik juga menyediakan cara akses router via web Ini juga merupakan celah Sehingga orang bisa mengakses jarak jauh lewat website Dan masuk ke dalam dashboard mikrotik kita Untuk mengacak-acak semua pengguna hotspot wifi kita Oke Nah Teknik yang disampaikan tadi Yang pertama kita ubah admin mikrotik kita setelah kita masuk Yang kedua kontrol IP service kita Yang ketiga update Oke Dan yang keempat adalah segera kita backup Oke sekarang kita buka Winbox Setelah user dan admin kita ubah Misalnya kita masuk di salah satu Winbox Setelah kita install dan Winbox sudah dipakai Langkah pertama adalah kita ubah user admin kita Dengan cara system User Setelah terbuka kita klik tambah dan kita buat admin Misalnya nama Nama kita Kemudian grupnya kita buat full Paspornya kita isi paspor sesuai dengan keinginan kita Dan kita klik apply Oke 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 Ini Sudah terbuka Dari User dan admin Admin yang lain kita bisa default Atau kita bisa Sorry Kita bisa klik ini untuk default Oke Atau kita bisa hilangkan Itu salah satu contoh Yang kedua Kita harus merupakan IP service IP service Nah Disini ada API Kita disable saja API SSL FTP kita disable SSH kita disable Telnet kita disable Telnet inilah yang menjelaskan tadi SSH FTP Dan API Ini kita disable semua Kita tinggalkan Winbox dengan WWW tadi Dengan force 81 Oke Itu IP service kita disable Agar mereka tidak Sengaja untuk mengakses Lewat IP service Dengan menu API API SSL FTP Dan SSH Serta Telnet Ini Yang banyak Serta WW SSL Telnet ini Yang mana dikenalkan Untuk menyempol Mikrotik kita Oke Langkah yang berikut Kita update Sistem Package Kita klik Check for update Dan Kita lihat Klik Check for update Oke Versi Terinstall Backupnya sudah siap Anda bisa menimpan File backup ini Di Hardisk Anda Misalnya saya simpan Di Sini Oke Klik file backup ini Dan geser Case ini Ya Sekarang file backupnya sudah Terbackup disini Anda bisa mendeleit Atau bisa membiarkan Oke itu Membackup data Ketika datanya di otak atik Atau di obrak upgrade Dan hilang Kita bisa merestore kembali Merestore Dengan data Yang Ketika Klik Restore Dan klik Restore Datakan kembali di restore Untuk Data yang diacak-acak Oke Empat langkah itu Oke Tempat langkah penting Ingat Empat langkah penting itu Setelah Anda melakukan instalasi Mikrotik Anda harus ingat Empat langkah itu Sebagai langkah security Keamanan buat Jaringan hotspot Wifi Anda Dalam menyalangkan usaha Supaya Anda bebas dari Rencana-rencana Jahat Dari penjawab Atau hacker Yang mau mengotak atik Ke Mikrotik kita Atau jaringan kita Oke Semoga bermanfaat Thank you Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh progesti Sampai jumpa Das Tampai jumpa Demi dua Terima kasih telah menonton!